Hi everyone, let's learn skill H. It is about non-clause connectors, not only as the connectors, but also as the subjects. Let's check it out. In some cases, a non-clause connector is not just a connector, a non-clause connector can also be the subject of the clause at the same time. Di beberapa permasalahan, connector klausel benda tidak hanya berungsi sebagai connector atau kata hubung, tetapi connector klausel benda bisa juga berungsi sebagai subject dari klausel tersebut pada waktu yang bersamaan. Berikut ini adalah connectors dalam suatu non-clause atau klausel benda yang tidak hanya berungsi sebagai connectors, tetapi juga berungsi sebagai subject dalam klausel tersebut. For example, who, whoever, what, whatever, which, whichever. Pola non-clause yang menggunakan connector di atas kebanyakan adalah connector diikuti oleh verb, karena connector di sini fungsinya tidak hanya sebagai connected, tapi sebagai subject juga. For example, one-clause non-clause sebagai noun-clause sebagai subject, kemudian didn't surprise as the verb. Who di sini adalah connector sekaligus sebagai subject yang diikuti oleh verb. Next, God knows what is inside our heart God sebagai subject, kemudian knows sebagai verb-nya What is inside our heart adalah sebagai noun clause yang berusia sebagai objek Disini, what adalah connector sekaligus sebagai subject yang diikuti oleh verb yaitu is Next, she knows what happens She is the subject, kemudian knows as the verb What happens, ini adalah noun clause yang berusia sebagai objek Dan disini, what adalah connector yang berusia sebagai subject sekaligus dan diikuti oleh verb The next example, we think about which is the best room for us We as the subject, think about as the verb which is the best room for us as the noun clause as the object of the preposition Next, karena disini setelah about Okay, and then We wait for who comes first We as the subject, wait for as the verb Who come first as the noun clause as the object of the preposition for Maknanya, kita menunggu siapa yang datang terlebih dahulu Tetapi, pada beberapa cases, what dan which bisa dengan pola, connector, subject, dan verb For example, I wonder what your full name is Disini, I sebagai subject Wonder as the verb What your full name is Fungsinya adalah sebagai noun clause Sebagai object Disini, kita pakai words Okay, connect to noun clause Kemudian subject, dan verb Next, I choose what she chooses I as the subject Choose as the verb What she chooses Fungsinya adalah sebagai noun clause Sebagai object Karena setelah Choose Setelah verb choose Now, it is time to practice Part A, choose the correct answer Number one The company was prepared for blah 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 happens with the economy The company as the subject Kemudian was prepared as the verb Kemudian, kalimat ini sudah ada verb-nya Jadi, apa yang dibutuhkan untuk kalimat ini? Okay, adalah connector Right? What do you think is to write connector? Okay, kalau connector whence Tidak bisa langsung diikuti oleh verb Yang bisa langsung diikuti oleh verb adalah Connect the word Who Who Then, which So, she is the best answer Okay And we go to the next number Number two She saw blah 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 is in the box and the closet She as the subject Kemudian saw as the verb Kemudian, kalimat ini Ada verb-nya lagi Berarti, apa yang dibutuhkan untuk kalimat ini? Apakah connector dan subject? Atau Connect-nya saja Yang sekaligus berungsi sebagai subject Kita analisa Kalau jawabannya is She saw what it is in the box and closet What di sini Fungsinya adalah sebagai connector dan subject Jadi, double subject Kemudian, kalau jawabannya it She saw it is in the box and closet Tidak ada connector-nya Kemudian, what Di sini She saw what is in the box and closet That's the right answer Yang bisa langsung diikuti oleh verb Adalah connector What di sini Sebagai connector Sekaligus sebagai subject Kalau connector why Tidak bisa langsung diikuti oleh verb di sini So, she is the best answer Part B Pilih satu kata atau frasa yang tidak tepat dan benarkan I'm not sure Which it is the most important course in the program Kalimat ini sudah ada subjectnya I Kemudian I'm not sure Ini adalah sebagai verbnya Sudah tepat Kemudian, di sini Which it is Di sini ada which Yang berungsi sebagai connector Sekaligus sebagai subject Jadi, mestinya It di sini Tidak perlu dipakai Ini adalah verbnya Kemudian The most important di sini Sudah benar Karena Di sini merangkan course-nya So, mestinya I'm not sure Which is The most important course in the program Maknanya Saya tidak yakin Yang mana bagian yang paling penting Dari kursus itu Di program itu So, She is the answer Thank you for watching I hope you can learn from this Keep practicing Because practice makes perfect And see you next time I'm not sure 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 I'm not sure